Intro Hai telah versi, balik lagi bersama saya Long Untuk Dokter Mobil Nah di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam atau cara mengganti oli yang sempurna Maksudnya seperti apa sih? Ganti oli biasanya di bengkel-bengkel itu kan Buka baut kaltar dari bawah atau kita sedot dari atas pakai mesin sedot Kemudian dibiarin sampai habis, filter oli dibuka, dibuang, diganti yang baru, pasang Kemudian bautnya tutup, kemudian isi oli baru Nah itu definisi ganti oli, ya kan? Iya, itu benar Nah tapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa ketika Anda lakukan seperti itu, olinya tidak 100% dikeluarkan Nah makanya kenapa kita ada teknologi yang namanya cuci darah Nah selain teknologi cuci darah ini, itu kan mengeluarkan hampir 99% dari oli yang ada di dalam Nah tapi yang di dinding-dinding yang nempel sedikit-sedikit itu kan namanya juga oli kan pasti ada nempel Nah itu belum bisa keluar gitu loh Nah makanya kenapa kita cari sampai ke orang-orang yang benar-benar bisa membuat produk yang spesifik yang seperti yang saya mau gitu loh Nah di adalah namanya Nine Circle untuk yang engine flushing dengan flushing oil Nah konsepnya sederhana Di dokter mobil sudah pakai engine flushing itu sudah wajar Kenapa? Biar kotorannya rontok, biar olinya juga tidak terlalu kental sehingga ketika dikeluarkan itu lebih mudah Tapi untuk menghilangkan oli yang nempel di dinding-dinding itu mereka kasih yang namanya flushing oil Nah flushing oil ini apa sih? Ini base oil yang diisi deterjen untuk oli Jadi ketika Anda sudah tap semua, sudah keluarkan olinya Baru dipasang lagi, diisi flushing oil dulu di running 15 menit Nah ketika di running 15 menit itu Yang flushing oil ini lakukan adalah dia ngikat semua partikel oli-oli yang lama Sehingga oli-oli yang lama itu betul-betul terikat semua Kecampur sama flushing oilnya dan akhirnya kebuang Nah ketika kita lakukan seperti itu Banyak orang di luaran ketika ganti oli mesin diesel Setelah dimasukkan oli baru, di running selama 15 menit Biasanya ditarik dipsticknya, olinya sudah hitam lagi Betul kan? Dengan cuci darah itu bisa hilang Jadi kita setelah cuci darah di dokter mobil Kita colok dipsticknya itu olinya masih kuning atau masih bagus Nah dengan flushing oil ini, kemarin saya sudah tes di Kebetulan saya tesnya, ini belum masuk ke Indonesia Kebetulan saya tesnya masih di sana, di pabriknya Itu ketika di-flush, dia pakai Ford Ranger ya kalau nggak salah Ketika di-flush pakai flushing oil ini Flushing oil ini dari yang warnanya bening menjadi agak coklat Nah ketika agak coklatnya itu, semua sludge-nya itu ketarik dari dinding-dindingnya Jadi ketika ini dibuang dan dimasukkan oli baru Oli baru itu benar-benar berfungsi 100% gitu Karena kenapa? Karena memang ini benar-benar menarik semua yang di dinding-dindingnya juga gitu Nah ini yang mereka bilang perfect oil change Jadi mereka juga udah mendevelop caranya yang baru untuk betul-betul nyarik semua oli-oli bekas yang ada di mesin itu Sehingga mesin diesel pun ketika dikeluarkan hasilnya masih bagus olinya dan Ketika di-dipsticknya diangkat dan hasilnya masih bening gitu loh Bukan udah hitam kayak biasanya gitu kan ya Nah biasanya orang gak terlalu mau seperti ini karena harga flushing oil-nya ini mahal Biasanya kan kalau misalkan di tempat-tempat lain Oh iya beli aja oli murah kemudian diisi di flushing terus dibuang lagi Itu harganya pun masih harga olinya lebih mahal gitu loh Dan biasanya base oil-nya gak sama Nah ketika base oil-nya gak sama Orang kan biasa beli oli murah yaitu oli mineral Nah oli mineral itu kalau mobilnya untuk mobil oli fully sintetik atau semi sintetik kan gak sama tuh base oil-nya Biasanya gak nyampur Nah kalau ini base oil-nya sintetik Nah karena base oil-nya sintetik sehingga yang mineral pun dia bisa ngikat gitu loh Nah tapi kalau misalkan mineral total dan udah parah ya Memang saya sarankan untuk turun mesin dan dibersin satu-satu Tapi memang dengan flushing oil ini kita bisa ganti oli 100% Bener-bener perfect semuanya diganti Tanpa tambah biaya terlalu signifikan gitu loh Nah mungkin sekian dulu penjelasan dari channel Dr. Mobil Thanks Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami Thanks Thank you